Aep stres diintimidasi hingga ayahnya Disandra Polda Metro periksa Deddy Mulyadi dan Deddy Sebentar lagi kebenaran terbongkar Kok bisa diputer-puter bohong begitu yang ngomongnya ya Bilang kalau Pak Deddy Mulyadi ke rumahnya orang tuanya Aep ya Mengintimidasi, membujuk Eh bedakan dulu antara intimidasi dengan membujuk itu udah beda ya Menakut-nakuti, mengintimidasi sejak kapan Jangan muter-muter balik deh Yang namanya Deddy Mulyadi datang ke rumah Aep itu nanya ke bapaknya baik-baik Aep ada di mana? Di Polda? Cuna Ya di Polda siapa ya itu yang jemput? Ya ada orang yang jemputnya Tinggal di mana? Tinggal di kosan Gak kerja, gak itu gimana makan Polda Metro Jaya menerima laporan dari saudara SWS Ya saudara SWS ini melaporkan peristiwa penyebaran berita bohong Penyebaran berita bohong Sebagaimana diatur di pasal 28 ayat 3 Junto pasal 45 ayat 3 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE Pelapor melihat adanya akun media sosial YouTube Jadi yang dilaporkan adalah pemilik akun YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel Ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh pelapor ya Disampaikan setiap orang berhak melaporkan dan berhak dilaporkan Dan saya orang yang dilaporkan Dan saya mengucapkan terima kasih atas laporannya Insya Allah kita akan kooperatif untuk menghadapi seluruh laporan itu Dan ini adalah laporan menurut saya paling aneh Yaitu orang mencabut pernyataannya berbohong 8 tahun yang lalu dilaporkan Kan biasanya yang dilaporkan itu adalah orang yang berbohong Nah ini orang yang menyatakan saya pernah berbohong dilaporkan Sesuatu yang baru yang tidak diketahui sebelumnya oleh pengadilan Sehingga ini layak untuk bisa membebaskan terdakwa kira-kira gitu ya Nah tapi dalam hal ini kan sesuatu yang sudah diputuskan oleh pengadilan Sebagai pembunuhan itu berawal dari kecurgaan polisi Tadi ya bahwa itu suatu kecelakaan Masalahnya adalah waktu itu dianggap kecelakaan tidak ada penyidikan Oleh karena itu kami sudah melaporkan pada tanggal berapa ini Tanggal 24 Juli tahun 2024 tiga orang ya Yang pertama Pak Deddy Mulyadi, yang kedua Saudara Deddy, dan yang ketiga Liga Akbar Atas hoaks dan hal-hal yang mereka sampaikan di media Yang menurut kami tidak sesuai dengan fakta hukum Dan tidak sesuai dengan fakta putusan Yang sudah berkekuatan hukum tetap Karena di barasi ini ada lapor-lapor Atau di kepolisian ini sekarang ada lapor-lapor Baik si Deddy dilaporkan oleh si ini Deddy menjadi laporan oleh si ini Kiptu Rudiana dilaporkan oleh si ini juga Tentunya yang akan membutuhkan itu nanti adalah itu Karena ketika pemeriksaan mulai dari nol Kemudian di kapitalisasi pemeriksaan menjadi di Mamos Polri Tentunya ini lebih akurat Nanti kan akan ditritik juga Hasil forensik masa lalu seperti apa sih Yang sudah produce dia Yang sudah ada berkasnya Yang sudah disidangkan Itu akan dinaan Alisa Nah itu bisa terbaca itu Aep Rodiansa saksi kunci kasus tewasnya Vina dan kekalsihnya Eki di Cirebon 2016 lalu Karena mengaku melihat para pelaku Melempari sepeda motor yang ditumpangi Eki dan Vina Kini tengah stres Sebab Aep mengaku Kerap diintimidasi anggota DPR Yang juga Youtuber Deddy Mulyadi Untuk mengaku bahwa Keseksiannya disidang kasus pembunuhan Vina Pada 2016 adalah bohong Bahkan kini ayah Aep Rudy Pelor Diketahui di bawah politikus Gerendra Deddy Mulyadi Kekediamannya yang dimata Aep adalah Desandra Hal itu dikatakan Aep melalui kuasa hukumnya Elza Sarif Seperti dikutip dari Tribun Jakarta.com Yang melansir akun Youtube Kompos TV Selasa 30 Juli 2024 Kita wajib bantu karena tujuan melaporkan Tujuan mengintimidasi mencari-cari seorang buron Kepada klien kami Tujuannya cuma satu Memaksa Aep mencabut keterangannya Yang dibacakan di bawah sumpah Kata Elza Padahal kata Elza Aep yakin kesaksiannya bersama-sama Deddy Dalam kasus Vina merupakan fakta sebenarnya Sehingga membuat hakim yakin Bahwa Vina dibunuh dan menjatuhkan vonis Seumur hidup ketujuh dakwa Dan 9 tahun bagi saka tatal Yang saat ini di bawah umur Kita wajib mempertahankan kebenaran dan keadilan Kata Elza Yang juga menjabat sebagai ketua umum Perkumpulan penasihat dan konsultan Hukum Indonesia Atau perhaki Elza mengatakan Karena tidak bisa mempengaruhi Aep Deddy Mulyadi Mendatangi orang tua Aep Ia menduga Tujuannya yakni Mengintimidasi dan menakut-nakuti Orang tua Aep Untuk memberitahu Keberadaan anaknya Kemudian bapak menolak Mereka bilang Aep hilang Katanya Elza juga mengungkapkan Ada pihak yang mendatangi ketua RT Di kediaman orang tua Aep tinggal Ketua RT ini Kata Elza Mempengaruhi paman Aep Keduanya Akhirnya membawa orang tua Aep Ke rumah Deddy Mulyadi Menurut Elza Orang tua Aep hingga kini Belum kembali pulang ke rumah Aep menjadi stres Berusaha menghubungi orang tersebut Tapi tidak jawab Kelihatannya memancing Aep Untuk datang dan akan ditekan Kata Elza Menurut Elza Langkah yang dilakukan Pihak tersebut sangat buruk Dan termasuk tindak pidana Menekan seseorang Ia pun mempertanyakan Kepentingan dan tujuan Pihak diduga Deddy Mulyadi Melakukan semua itu Faktanya klien saya Sangat kebingungan Mencari ayahnya Dia WA Tolong kembalikan ayah saya Kata Elza Aep perudian sah sendiri Resmi telah melaporkan Dede dan akun Youtube Kang Deddy Mulyadi Channel ke polisi Atas tuduhan Menyebarkan berita bohong Alias hoaks Terkait kasus itu Laporan tersebut Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Oleh Sopto Wibowo Selaku kuasa hukum Aep Rudiansah Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Adi Aresam Indra pun Membeberkan Adanya laporan itu Laporan ini Terdaftar dengan Nomor LP Garing B Garing 4352 Garing 7 Garing 2024 Garing SPKT Garing Polda Metro Jaya Tanggal 30 Juli 2024 Tanggal 30 Juli Polda Metro Jaya Menerima laporan Dari saudara SW Saudara SW ini Melaporkan peristiwa Penyebaran berita bohong Sebagaimana diatur Di pasal 28 Ayat 3 Junto Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Ujar AD Ari Kepada wartawan Rabu 31 Juli 2024 Laporan yang dilayangkan Terkait dugaan berita bohong Tersebut Disampaikan Dede Dalam akun YouTube Kang Deddy Mulyadi Karenanya Pihak polisi lalu Akan melakukan Serangkaian Klarifikasi Dengan meminta Keterangan pelapor Serta pemilik akun YouTube Kang Deddy Mulyadi Kewajiban Polda Metro Jaya Setelah menerima laporan Dari masyarakat Adalah melakukan pendalaman Apakah peristiwa Yang dilaporkan Oleh masyarakat itu Ada dugaan Tindak pidana Atau tidak Ini merupakan Bagian yang akan Didalami Tutur AD Ari Sementara itu Deddy Mulyadi Justru menunjukkan Keceriaan Ayah AF Rudy Paylor Saat berada Di kediamannya Dalam akun YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel Rudy mengenakan Topi dan berkals coklat Kecamatan Rudy tergantung Di kalsnya Rudy Paylor Tampak tertawa bersama Deddy Mulyadi Widi Segar abani Sudah semalam Di sini Menuju dua hari Kata Deddy Mulyadi Selasa 30 Juli 2024 Alhamdulillah Nyaman Jawab Rudy Deddy lalu bercerita Kegiatan Ayah AF Di kediamannya Lembur Pakuan Dimana Ayah AF Sehari-hari Mengurus Ayam dan tanam Anak abah Banyak Salah satunya AF Mudah-mudahan AF terlepas dari Berbagai himpitan yang menghimpit perasaannya Kata Deddy Saya yakin AF orang baik Walaupun hari ini Saya dilaporkan oleh AF Karena saya dan Deddy Menyebarkan berita Waks Gak apa-apa Kata Deddy Merangkul Rudy Yang penting Saya gak punya bapak dan ibu Saya dihatibah Bisik Saya teh pengen orang tua Di rumah saya Ngurus ayam dan taman Sambungnya Kemudian keduanya Berbincang Menggunakan bahasa Sunda Rudy hanya mengucap Rasa syukur Karena senang Bekerja di kediaman Deddy Mulyadi Bapaknya sudah santai tenang Tidak banyak pikiran Kata Deddy Rudy bercerita bahwa Dirinya sehari-hari Bekerja sebagai Kuli bangunan Deddy lalu menyinggung Nama ayah AF Yang mirip dengan Orang tua Peggy Setiawan Dan Eki Peggy bapaknya Rudy Eki bapaknya Rudiana AF Rudy Pelor Tutur Red Deddy Beran di ganti Bersi Bersi Beran di ganti Terima kasih telah menonton!